Hai semua, saya baru belanja beberapa buah klinik untuk keperluan kompor gas Nah kali ini kita akan membahas bagaimana cara memperbaiki dan mengatasi kompor gas yang bocor halus Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai tuntas Kejadian kompor gas bocor atau bocor halus bisa saja terjadi Baik di kompor gas yang baru atau di perangkat kompor gas yang lama Baik di kompor gas tipe rumahan atau kompor gas tipe dagang Nah hal inilah yang terjadi pada teman kita yang satu ini Namanya Dance Motovlog Dia bercerita kepada saya bahwa dia punya perangkat kompor gas yang baru Termasuk regulator dan selangnya yang dibeli 2 bulanan ini Hanya saja ia menghadapi kendala karena selalu mencium bau gas yang berasal dari perangkat kompor gasnya tersebut Dan susahnya ia tidak bisa mendeteksi dari mana sumber kebocoran itu berasal Karena tidak ada suara yang keluar Atau disetilahkan dengan bocor halus Nah ia meminta kepada saya bagaimana cara untuk mengatasinya Dan saya yakin bukan hanya Dance ini saja Masih ada Dance dan selain yang punya permasalahan yang sama dengan perangkat kompor gas yang bocor atau bocor halus Nah sebelum kita bahas lebih lanjut tentang permasalahan yang terkait dengan kompor gas yang bocor atau bocor halus Dan saya berikan tipsnya Nah bagi kalian yang menonton video ini dan belum subscribe Ayo kurang subscribe Tombol subscribe ada di bawah video ini Tombol yang berwarna merah yang tulisannya subscribe itu ya Nah kalian tekan biar berubah menjadi hitam Jangan lupa tekan juga tombol lonceng yang ada di sampingnya Biar kalian dapat pemberitahuan Begitu saya upload video terbaru dari saya oke Baik perangkat kompor gas yang mengalami kebocoran Biasanya komponen yang sering bermasalah adalah yang pertama regulator Yang kedua adalah selang gas Dan yang ketiga adalah kabung gas Nah kalau bagian kompornya sendiri bagaimana mas? Nah kompornya sendiri bisa saja sih juga rusak Tapi kemungkinan tersebut sangat kecil Di bawah 5% lah Nah bagaimana mas? Mas punya videonya? Belum Tapi tenang Nanti akan saya buatkan video khusus yang membahas Bagaimana kerusakan kompor Khusus kompor ya Yang menyebabkan bocor halus Jadi tenang Nah nanti jika kalian menonton video ini lagi Dan sudah ada tulisan yang ada di kiri atas ini Berarti video tersebut bisa kalian tonton Karena sudah siap oke Nah hanya saja karena permasalahan Yang terkait dengan kebocoran yang disebabkan kompornya sendiri Itu sedikit sekali presentasinya Jadi kali ini kita hanya fokus membahas dengan komponen yang sering rusak Yang saya sebutkan tadi ya Yaitu regulator, selang gas, dan tabung gas Oke Baik kita langsung untuk membahas bagaimana cara mensiasati Atau memperbaiki komponen-komponen tadi Yang membuat kompor gas kalian bocor Nah langkah pertama yang perlu kalian periksa adalah Tabung gas Nah seperti kalian lihat Ini adalah tabung gas yang baru dikiri Tapi kondisi karet yang ada di dalamnya Alias karet silnya Ini sudah lama alias sudah longgar guys Nah sebenarnya tugas untuk memeriksa ini adalah Di bagian pabrikan pengisi untuk tabung gas Namun keteledoran atau yang namanya lalai bisa saja terjadi Nah tugas kita sebagai konsumen untuk mengecek Apakah karet sil yang ada di dalam tabung gas ini sudah baru atau masih lama Nah untuk lebih enaknya silahkan pada saat kalian membeli Kalian minta juga beberapa buah karet silnya sebagai cadangan Jadi begitu kalian temukan kalian buka segelnya ternyata karet silnya rusak tinggal langsung kalian ganti Nah tapi lalu bagaimana kalau ternyata kalian lupa meminta cadangan Nah lalu kalian buka segel yang ada di tabung gas ternyata karet sil sudah rusak Mau diganti dengan cadangan kalian juga tidak punya cadangan Nah cara menyiasatinya adalah kalian ambil selai benang Lalu kalian ikat di bagian luar dari karet silnya Ingat ya di bagian luar ya Tidak usah terlalu banyak yang penting agak tegang saja Nah seperti ini Oke lalu silipkan dan masukkan lagi ke dalam tabung gasnya Nah dengan begini begitu kalian masukkan regulator kalian ke dalam mulut tabung gas Maka semuanya akan berfungsi dengan normal Karena karetnya sudah disiasati dan seperti meru Tapi ini hanya untuk sentara ya Lalu bagaimana jika terjadi pada saat kalian masukkan regulator ke tabung gas Dan kondisi karet tabung gas itu baru Tapi ternyata regulator masih longgar Sehingga menimbulkan bunyi gas yang bocor seperti ssss dan juga bau Nah kalau begini kejadiannya yang bermasalah tentu regulator itu sendiri Nah jika kalian balik regulator dan kalian kunci Nah kalian lihat ini adalah pengait yang ada di regulator Pengait ini akan ausin dengan waktu dan akan menimbulkan kelonggaran Nah solusi untuk mengatasi pengait yang aus ini ada tiga Nah solusi pertama adalah membongkar regulator Dan mengganti pengait yang ada di dalam regulator Nah bagaimana cara membongkar dan mengganti pengait regulator Nanti akan saya buatkan videonya juga Nah nanti silahkan di cek apakah kalian sudah dapat melihat tulisan yang ada di kiri atas ini Jika tulisan sudah muncul bisa di klik karena video tersebut sudah siap Oke Nah solusi kedua untuk pengait yang sudah aus adalah dengan mengganti regulatornya dengan regulator baru Nah kalau ini tentu saja semua orang sudah tahu ya Tinggal kalian sendiri memilih mau mengganti dengan regulator yang tipe apa Yang jelas untuk kalian yang menggunakan kompor gas di perumahan Belilah regulator yang biasa Sedangkan yang untuk dagang Belilah regulator yang bertekanan tinggi atau head pressure Oke Nah cara yang ketiga Apabila kalian tidak mau membongkar dan mengganti pengait Dan juga malas rasanya untuk mengganti dengan regulator baru Kalian bisa juga menggunakan yang namanya press gas Nah apa itu yang namanya press gas Nah jika kalian belum tahu apa itu namanya press gas Kalian juga bisa lihat video saya yang ada di atas ini Kalian klik untuk kalian tonton Sehingga kalian tahu apa itu press gas Fungsinya dan bagaimana cara memakainya Oke Oke sampai disini kalian sudah paham atau malah punya pertanyaan Nah jika kalian punya pertanyaan Pertanyaan apapun Silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bagian bawah videonya Oke Nah jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa berikan like Dan bagikan juga video ini buat teman-teman kalian Nah jika permasalahan terkait regulator Sudah kalian atasi Atau regulator kalian tidak bermasalah Sekarang kita akan beralih Ke komponen yang ketiga Yang seringkali bermasalah Dan menyebabkan kompor kalian bocor Atau bocor halus Yaitu selang gas Nah untuk selang gas Kalau kalian menggunakan selang gas yang baru Pastikan bahwa kalian telah mengunci selang gas tersebut dengan benar Ya Jangan tanggung-tanggung Pastikan kalian mengunci klaim yang ada di tiap ujung-ujung selang gas Baik yang menuju regulator dan menuju kompor gas Dengan benar dan kuat Jangan ragu-ragu Pastikan dengan benar Nah untuk membuktikan apakah telah terkunci dengan kuat ikatan klaimnya Silahkan kalian putar Kalau masih bisa diputar Berarti pemasangannya belum kuat sempurna Jadi silahkan pastikan kalian pasang klaim dengan kencang Nah kalau tidak bisa diputar lagi Misalnya kalian putar regulator terhadap selang gas Itu berarti pemasangannya sudah benar Nah bagaimana kalau kalian menggunakan selang gas yang berumur di atas 2 tahun Nah kalau untuk yang seperti ini Ada beberapa kondisi yang harus kalian perhatikan Oke Perhatikan dengan sesama Yang pertama Silahkan kalian periksa sepanjang selang tersebut Apakah sudah mulai timbul retakan Nah jika ada retakan atau luka bekas terkena gigitan tikus Silahkan kalian ganti selang tersebut Gantilah dengan merek dan kualitas yang lumayan bagus ya Oke Sesuaikan panjang dengan kebutuhan Nah kondisi kedua yang harus kalian perhatikan adalah Kondisi di ujung-ujung tiap selang gas Apakah di tiap ujung selang gas masih lentur Atau sudah keras Atau kalau orang teknik bilang itu namanya selangnya sudah mulai mati Nah untuk yang seperti ini Cara menciah satinya Silahkan kalian potong ujung-ujung selang gas tersebut Tidak usah terlalu panjang sekitar 1 atau 2 cm Kemudian pasang kembali Nah lanjut kalian juga harus perhatikan dengan sesama adalah Klim-klim yang ada di ujung-ujung tiap selang gas Nah kalian periksa apakah sudah mulai berkarat atau mulai longgar Nah kalau mulai berkarat atau mulai longgar silahkan ganti Nah disinilah fungsi barang belanjaan saya tadi Yaitu klim-klim yang baru saya beli Nah jika biasanya setiap ujung dari selang gas itu memerlukan 1 klim Sekarang karena usia dari perangkat kompor gas termasih selangnya sudah 2 tahun Jadi kita tidak usah tanggung-tanggung Sekalian saja selain untuk pengganti Kita tambahkan juga 1 klim lagi untuk setiap ujung dari selang regulator Oke Jadi setiap ujung dari selang itu sekarang terdapat 2 klim Dua yang ada di ujung menuju regulator Dan dua yang ada di ujung menuju kompor gas Nah silahkan pasang dengan klitik dan kencang Oke Nah jika setelah selesai Silahkan pasang kembali regulator ke tabung gas Nah kemudian cek Ada lagi wunya Nah jika tidak ada Lanjut kita cek dengan menyalakan kompor gas Nah sudah menyala Silahkan cek lagi Nah tentunya sudah tidak ada bau gas lagi Dan tidak ada lagi suara gas yang buat seluruh Oke Nah berhasil kan Nah bagaimana video tips kali ini Gampang untuk diikuti dan dipraktekan bukan Nah jangan lupa juga Kalian klik dan kalian tonton Video-video bermanfaat yang ada disini Disini dan disini Nah wajah saya yang ada disini Bisa kalian sentuh Untuk kalian yang belum subscribe Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat Untuk kita semua Jumpa lagi di video berikutnya Wassalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax